Tentang kabinet yang sedang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Nah ini juga terkait juga bagaimana nanti investor asing melihat Indonesia. Arus dana yang selama ini keluar, apakah nanti akan ada kepercayaan diri atau lebih pede lagi melihat susunan kabinet yang akhirnya nanti akan diumumkan besok. Apalagi tadi nama-nama yang seperti Sri Mulyani, sudah di-mention dan akan tetap menjabat di jabatan yang sama, Menteri Keuangan. Saya kira nama yang dipanggil itu cukup baik ya. Misalnya Ibu Sri Mulyani artinya dia tinggal melanjutkan saja dari periode sebelumnya. Akan membawa optimisme pelaku pasar asing atau arus dana asing? Minimal tidak menimbulkan kekhawatiran. Tapi yang paling menarik adalah pemanggilan mungkin Bos Gojek ya, Pak Nabil ya. Karena itu melihat bahwa apakah ada fokus di industri digital ini ke depannya atau ekonomi digital ini ke depannya. Nah itu akan jauh lebih menggeletkan lagi para pelaku pasar? Dan akan dilihat gebrakan apa kira-kira yang dibuat nih dengan adanya Menteri Ekonomi Digital ya. Itu saya enggak tahu untuk Menteri Ekonomi Digital mungkin ya. Perkiraannya begitu ya. Perkiraannya Menteri Ekonomi Kreatif dan Digital. Ekonomi Kreatif dan Digital gitu kan memang era sekarang ini memang industri kreatif dan digital sih. Kalau saya lihat ya eranya. Dan mudah-mudahan ya kalau ini bisa bagus ya dengan pasar yang tadi dibilang populasi tinggi, konsumen itu. Saya yakin ini tumbuhnya akan sangat signifikan ya. Oke. Dengan kombinasi selesainya tahun politik di Indonesia tapi masih ada ketidakstabilan politik di global begitu ya. Ini seperti apa tantangan yang akan dihadapi ke depannya? Khususnya adalah ya saring berebut pasar juga untuk arus dana asing lagi yang kembali masuk ke Indonesia. Apakah akan terbuka lebar juga Pak Hanifana melihatnya? Ya harusnya sih kalau tahun kemarin infrastruktur kan tadi datanya pertumbuhannya digenjot habis-habisan ya. Ya saatnya juga membawa investor direct investment itu ke Indonesia ya. Karena infrastrukturnya kan memang sudah mau selesai lah gitu kan ya persiapannya gitu. Jadi ya minimal masuk ke industri, enggak bertumpu lagi tadi di pertandingan pertambangan. Karena memang tren di sana kan memang sudah turun ya harga-harganya gitu. Kalau saya sih ngeliat itu. Harusnya yang harusnya yang difokuskan ke sana. Kalau inflow di pasar saham seperti apa? Inflow di pasar saham sampai saat ini belum terlihat dari foreign investor. Setelah ini selesai? Saya belum lihat ada inflow di pasar saham ya. Karena datanya memang lima tahun terakhir pasar saham kita outflow. Oke. Jadi selama ini ditopang oleh investor domestik. Oke. Mas Arief. Nah kalau saya terhadap dengan tadi mungkin kalau misalnya e-commerce masuk ke bursa saham Indonesia. Harusnya likuiditas bisa meningkat. Asumsinya mereka kan unicorn. Sudah size-nya besar, IPO-nya pun pasti triliunan. Tapi kalau Anda sebagai manajer investasi, apakah Anda nggak melihat risiko bahwa mereka sebenarnya dari sisi cash flow ya masih bakar uang. Kemudian nggak semuanya menghasilkan laba bersih. Belum ada yang berani mengumumkan laba bersih kami tahun ini. Belum ada yang berani mengumumkan laba bersihnya. Artinya ada kecurigakan bahwa mereka belum merulih laba. Dan ketika misalnya mereka nanti IPO, MI atau manajer investasi, apakah debt mark ini menarik, prospektif. Karena dari si return-nya mungkin belum terkumpul banyak. Belum seperti Facebook dan Google di Amerika misalnya. Iya. Jadi saya kira nggak semua unicorn itu bakar uang ya. Itu yang pertama ya. Yang pasti kayak e-commerce-e-commerce itu, absolutely saya yakin itu make money itu. Yang e-commerce ya. Karena di sana pun sama, ini Amazon, tren di sana ya. Terus juga di Cina, Alibaba, itu kan make money semua. Saya yakin di sini juga make money mereka itu. Dan setelah nanti Pak Nadiem jadi menteri, berarti Anda berekspektasi bahwa akan ada e-commerce yang masuk? Akan ada kebijakan-kebijakan. Yang akan memudahkan e-commerce. Gitu ya Pak? Iya.